Intro Hai sahabat kompas.com Sosok Farel Prayoga begitu menyita perhatian publik Usai tampil dalam acara hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia di Istana Negara pada Rabu 17 Agustus 2022 Ya penyanyi cilik asal Banyuwangi ini mampu membuat para menteri turun dari kursi untuk berjoget bersama di depan Presiden Joko Widodo Namun siapa sangka sebelum sepopuler seperti saat ini Farel dulunya adalah pengameng jalanan Fakta ini diungkap orang tua Farel sendiri Mereka mengatakan Farel kerap ikut sang ayah untuk mengameng di jalanan hingga ke pasar-pasar sejak kelas 2 SD Meski dicemoh tetangga hal itu tak mengapa Ayah Farel yang bernama Joko Suyoto itu mengatakan bahwa kesempatan tersebut justru dimanfaatkan Farel untuk melatih bakat dan kepercayaan dirinya Dia kan anak memang jiwa itu jiwa seni Seperti itulah jiwa-jiwa seni Pokoknya pinginnya dia itu ya kayak gini deh Seperti yang diinginkan dia itu Semangat loh ya gitu, gak pernah ada rasa males gak ada Apa untuk ngasah mentalnya juga Pak? Yang pertama seperti itu Berkat tempaan sang ayah itu Kepercayaan diri hingga kemampuan bernyanyi Farel pun semakin terasa Ia mulai bernyanyi dari panggung ke panggung Berkat ketekunannya Farel juga sampai diundang ke Istana Negara Namun begitu Farel hanya bisa berangkat bersama manajernya Joko dan istrinya tak menampingi sang anak karena minder ia merupakan seorang pengepul buah pinak Selain mampu menghipnotis para undangan dan pejabat yang hadir di Istana Farel juga mengita perhatian dengan busana yang dia pakai Ya, pakaian yang dikenakan Farel memang merupakan baju adat kasu kosi Tapi kalian tahu gak sih Kalau pakaian itu merupakan seragam sekolah Farel sendiri? Nah, jadi busana itu memang setelan seragam SD Negeri 2 Kepundungan Kecamatan Serono Banyuwangi Yang biasa dipakai para siswa setiap hari Rabu dan Kamis Hal ini pun membuat para guru di sekolah Farel kaget Sekaligus bangga melihat Farel yang tampil di Istana Negara Sosok Farel yang dulunya pengamen jalanan Dan kini berubah drastis Gak cuma viral lewat lagu Ojo dibanding ke dan nyanyi di Istana Negara aja Farel juga diganjar sebagai Duta Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Menteri Hukum dan HAMYA SUNALAULI mengatakan Penghargaan itu diberikan bagi pelajar yang berprestasi di bidang seni dan budaya Selain Farel, penghargaan itu juga diberikan kepada Pada pencipta lagu Ojo dibanding ke yakni tak lain Agus Purwanto atau Abah Lala Ada kesempatan ini saya setelah Kementerian Hukum dan HAM Akan memberikan piagam penghargaan Kepada Ananda Farel Prayoga sebagai Duta Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Bagi pelajar berprestasi di bidang seni dan budaya tahun 2002 Termasuk penghargaan akan diberikan juga kepada Sang pencipta lagu Ojo dibanding ke Yaitu saudara Agus Purwanto Atau yang lebih dikenal dengan Abah Lala Nah itu dia perjalanan Farel Prayoga Mulai dari ikut orang tua mengamen hingga menjadi Duta Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Sekian news update kali ini Jangan lupa untuk simak informasi terupdate lainnya Hanya di kompas.com journey melihat dunia Terima kasih telah menonton